Udah berapa lama nih kolam ini jalannya beli? Udah kira-kira bulan Mei? Bulan Mei sekitar 4 bulan Bulan 5 bulanan ya? Nah inspirasinya membuat kolam koi gimana nih? Terima kasih telah menonton! Saya Dwea Prana Medan di channel Sepertarikan Koi Kali ini saya akan meliput kolam koi dari Bro Siapa? Bro Putu Peri Putu Peri di Kecamatan Batu Riti Desa Angsri, Kabupaten Tabana Kolam ini akan saya beli judul Kolam koi terkecil di Bali Bagi teman-teman yang senang dengan video saya Silahkan klik like, komen, dan subscribe Atau share di sosial media teman-teman Bagi teman-teman yang ada ide Silahkan tulis di kolam komentar Teman-teman yang baru singgah Nih disini linknya Oke teman-teman Enjoy this video Selamat menyaksikan video saya Udah berapa lama nih kolam ini jalannya beli? Udah kira-kira Bulan Mei? Bulan Mei sekitar 4 bulan, 5 bulanan ya? Nah inspirasinya membuat kolam koi gimana nih? Apa keterularan depan? Apa emang Senang koi gitu loh? Sebenarnya enggak, enggak terlalu senang Ya biar ada ini aja Kesibukan aja Masalah pandemi Masalah pandemi Teman-teman kibur diri Nah untuk pembelian ikan koi nya dimana nih? Sekitaran sini aja Sekitaran sini Tabanan Oke Terus Nah kolam ini kan masih berbusa Treatment selanjutnya udah apa aja dikasih Biar ini langusannya Pengendian air udah Udah itu aja Iya Hmm Kenalannya dari awal Pernah mati enggak ikan ya? Semua ikan mati 20 ekor 20 ekor pernah mati ya Satu kolam lalu dia Satu kolam Oke Kenapa beli enggak buat sekalian ya? Agak gede gitu Biar bisa Apa namanya? Banyak ikannya Rencana sih enggak Koi Rencana apa nih? Rencana cuma Apa namanya? Ikan 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 Oke Terus Kenapa bisa jadi koi? Pasti Gus Gus Indra Aduh pengaruh ya Dia penyebar racun Hah? Ya Kita santai aja ke vlog Santai Memang sebelumnya obi koi apa? Biasanya kan orang-orang obi koi itu Dari obi burung Bonsai Lalu lanjut ke koi Nah Enggak ya? Enggak ada Nah Terus yang ngerjain kolam ini siapa? Saya sama Berkuah Ini kolam koi buatan sendiri ya? Nah Oke Nah itu dia kolamnya Satu setengah kali satu setengah Inggril cemer Cukup sederhana Dibuat sendiri teman-teman Oke Disini airnya cukup dingin Jadi Perawatannya harus lebih ekstra Untuk populasinya ada 9 ekoran Ada gosanke Satu yang paling gede itu ada gini teman-teman Cagui tembaga Cagui tembaga Cagui tembaga Ada soa Soa juga banyak Ini segini yang lihat saya Oke teman-teman Nah ini ada ornamen atau rumah-rumah khas Bali Nah ini Ini Jadi Jindang-jindang Atau loji-loji khas tabanan Di kabupaten ini banyak Jindang-jindang teman-teman Lumbung Lumbung Oke Atau Lumbung Beras Tepatnya Oke Saksikan terus ya Jangan di skip Salam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!